Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Pijin Tok Pisin. Setelah sebelumnya kita telah menyelesaikan materi-materi tutorial dasar Tok Pisin, sekarang kita telah masuk pada tahap pembelajaran materi-materi tutorial lanjutan. Pada tahap ini kita akan mengulas segala sesuatu tentang tata cara berbahasa atau grammar Tok Pisin. Untuk itu, bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajari bahasa Pijin Tok Pisin, silahkan klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan dalam setiap update materi tutorial terbaru yang kami upload. Baik. Beberapa hari kemarin, kita telah mengulas sekilas terkait arti serta persamaan dan perbedaan dari kata long dan bilong. Tutorial tersebut kita beri judul, mengenal lebih detail pengertian dari kata long dan bilong. Namun karena urayan materinya cukup banyak sehingga membuat durasi video cukup panjang, jadi belum tuntas kita bahas secara detail. Oleh sebab itu tutorial tersebut kita bagi dalam dua part, di mana video kemarin adalah bagian part 1, dan video ini adalah part 2-nya. Pada part 2 ini, akan kita bahas tuntas lebih detail lagi agar teman-teman bisa lebih paham. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa kata bilong ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa memiliki beberapa pengertian yang bergantung pada part of speech. Apa itu part of speech? Pada tutorial part 1 sudah dijelaskan secara singkat di sana. Untuk itu bagi teman-teman yang belum nonton, bisa ditonton terlebih dahulu agar bisa lebih konek ketika menonton video ini. Sebab semua materi akan kita bahas secara bertahap dan semuanya saling berkaitan. Jadi diharapkan sebelum menonton video ini, kalian sudah menonton video part 1 terlebih dahulu. Baik kita lanjut. Kata bilong dalam tok pisin, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa memiliki beberapa pengertian yang bergantung pada part of speech. Dari beberapa pengertian ini, jika kita klasifikasikan berdasarkan part of speech, maka pengertian dari kata bilong ini bisa dikelompokkan menjadi tiga kelompok part of speech. yakni, noun, preposition, dan verb. Ketika kata bilong ini diterjemahkan ke dalam bentuk noun, atau kata benda, maka pengertian dari kata bilong ini bisa berarti asal, asli, dan milik. Ketika diterjemahkan dalam bentuk preposition, maka kata bilong ini bisa memiliki arti sebagai dari, untuk, oleh, demi. Lalu ketika diterjemahkan dalam bentuk verb atau kata kerja, maka kata bilong ini bisa memiliki arti sebagai berasal dari punya, kepunyaan. Selain masuk dalam ketiga kategori kelompok kata, atau part of speech tersebut, kata bilong juga bisa masuk dalam kategori verba. Pengertian dari verba itu cukup luas, dan jika kita jelaskan, akan membuat durasi video menjadi panjang. Untuk itu teman-teman bisa cari saja di Google, sebab sudah banyak dijelaskan juga oleh para blogger. Dan mungkin bisa kita tarik kesimpulan singkat dari pengertian verba di sini adalah, bahwa setiap kata yang masuk dalam kategori verba, pengertiannya hanya bisa diketahui ketika digandeng dengan kata-kata lain. Bisa berupa kata kerja, kata keterangan, kata sifat, kata benda, termasuk objek dan subjek. Dalam artian, kata yang masuk dalam kategori verba itu tidak bisa berdiri sendiri. Berdasarkan kesimpulan tersebut, serta menganalisa lebih dalam terkait penggunaan dari kata bilong dalam kalimat, maka bisa kita simpulkan juga bahwa, pengertian dari kata bilong itu bisa berbeda-beda, bergantung pada rangkaian kata-kata yang membentuk sebuah kalimat. Jika teman-teman masih bingung tidak apa-apa, nanti akan kita jelaskan langsung melalui contoh-contoh kalimat agar bisa lebih paham. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, pengertian dari kata bilong ketika diterjemahkan menjadi kata asal. Berhubung karena kata asal ini memiliki persamaan juga dengan kata asli dan berasal dari, maka pada contoh pertama ini kita akan melihat ketiga arti dari kata bilong ini. Yakni, asal, asli, dan berasal dari. Baik langsung saja kita masuk pada contoh. Misalnya, ada sebuah kalimat yang berbunyi seperti berikut ini. You belong way? Dalam bahasa Indonesia artinya, kamu asal mana? Lalu pada contoh kedua misalnya orang yang ditanya tersebut menjawab. Me belong Jayapura. Artinya adalah, saya asal Jayapura. Di sini, kata bilong diterjemahkan sebagai kata asal, dalam kategori noun, atau kata benda. Namun selain kata asal, kata bilong di sini juga bisa diterjemahkan sebagai kata asli. Dan bisa juga berasal dari, dalam kategori verb atau kata kerja. Jadi untuk kalimat you belong way yang ada di atas ini. Bisa diterjemahkan juga menjadi, kamu asli mana, atau kamu berasal dari mana. Dan pada contoh kedua, bisa juga diterjemahkan menjadi, saya asli Jayapura, atau bisa juga, saya berasal dari Jayapura. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa, kata asal dan asli dalam Tok Pisin itu bisa juga memiliki pengertian sebagai kanatka. Jadi selain teman-teman bisa menggunakan kata bilong dalam bertanya tentang asal-usul seseorang, teman-teman bisa juga menggunakan kata kanatka. Misalnya seperti ini contoh kalimatnya. Artinya adalah, apa nama kampung asal kamu? Atau bisa juga, apa nama kampung asli kamu? Contoh kedua misalnya orang yang ditanya tersebut menjawab. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, nama kampung asal saya adalah biak. Atau bisa juga, nama kampung asli saya adalah biak. Pada contoh ini, arti dari kata asal atau asli diterjemahkan dengan menggunakan kata kanatka. Dan kata bilong yang ada di sini digunakan sebagai verba. Maksudnya adalah, kata bilong ini tidak bisa berdiri sendiri, dia menjadi perekat antara kata benda, atau objek maupun subjek, dengan kata keterangan, atau kata sifat, atau kata kerja, yang menjadi properti dari kata benda tersebut. Dengan kata lain, kata bilong ini memberi keterangan tentang properti, atau sifat-sifat yang dimiliki oleh objek maupun subjek tersebut. Jadi agar tidak terlalu panjang dalam memahaminya, kita sebut saja kata bilong ini sebagai kategori kata verba yang bersifat kepemilikan. Jadi jika kita melihat kembali pada contoh satu ini, terjemahan dari kalimat, WANEM NEM BILONG PELES KANATKA BILONG YU ini, bisa diterjemahkan juga menjadi, Apa nama dari kampung asal milik kamu? Di sini arti dari kata bilong yang pertama ini diartikan sebagai kata dari. Dan kata bilong yang kedua di sini diterjemahkan sebagai kata milik. Kata bilong yang terdapat pada kalimat NEM BILONG PELES di sini, memberikan keterangan tentang properti nama yang dimiliki oleh kampung tersebut. Dan kata bilong yang terdapat pada kalimat PELES KANATKA BILONG YU ini, memberi keterangan tentang properti kampung asal, yang dimiliki oleh kata kamu, sebagai kata ganti subjek orang kedua. Bisa dipahami ya? Kalimat nama dari kampung, dalam aturan tata bahasa Indonesia, kita bisa menyebutnya dengan sebutan nama kampung saja seperti ini. Namun jika diterjemahkan dalam tok pisin, kalimat nama kampung, tidak bisa kita terjemahkan dengan kalimat NEM PELES saja seperti ini misalnya. Kita harus menyisipkan kata bilong di antara kata NEM dan PELES. Jadi hasilnya adalah NEM BILONG PELES. Begitu juga dengan kalimat kampung asal milik kamu. Dalam tata bahasa Indonesia, kita bisa sebut dengan kampung asal kamu saja seperti ini. Dalam tok pisin, kita tidak bisa meniadakan kata bilong dengan menerjemahkannya seperti ini misalnya. PELES KANAK KAYU Tok pisin memiliki aturan tata bahasa yang berbeda. Dalam aturan tata bahasa tok pisin, kita harus menyisipkan kata bilong di antara kata PELES KANAK KAYU dan YU. Maka hasilnya seperti yang bisa kalian lihat di sini. PELES KANAK KAYU Jadi, kata bilong di sini bersifat kepemilikan. Dengan kata lain, dia memberikan keterangan tentang properti maupun atribut-atribut yang dimiliki oleh objek maupun subjek. Baik, bisa cukup dipahami ya? Kalau kita melihat lagi pada contoh kedua di sini, kalimat NEM BILONG PELES KANAK KAYU BILONG MI EM BIAK bisa diterjemahkan juga seperti ini. Nama dari kampung asal milik saya adalah BIAK. Atau bisa juga seperti ini. Nama dari saya punya kampung asal adalah BIAK. Atau bisa juga, nama dari kampung halaman saya adalah BIAK. Aturan-aturannya sama sebagaimana yang tadi telah dijelaskan. Kata bilong itu, diadoksi dari bahasa Inggris BILONG. Jadi pengertian dan sifat dari kata bilong dalam Toktisin ini, sama dengan pengertian dan sifat dari kata bilong bahasa Inggris. Cuma berbeda dalam gaya penulisan, serta cara penggunaan atau penuturan dalam tata bahasa atau grammar. Coba kita lihat pengertian dari kata bilong bahasa Inggris pada kamus Google Translate. Di sini bisa kalian lihat bahwa kata bilong ini masuk dalam kategori verba. Artinya dalam bahasa Indonesia bisa, termasuk, tergolong, atau kepunyaan. Dari beberapa pengertian ini, bisa kita simpulkan saja bahwa kata bilong ini bersifat kepemilikan. Dia tidak terlepas dari kata benda. Misalnya dalam Toktisin ada sebuah kalimat seperti ini. NEM BILONG ME Coba kita lihat bagaimana pengertiannya jika kalimat ini kita tulis dalam bahasa Inggris pada kamus Google Translate. Misalnya kita tulis saja mengikuti tata bahasa Toktisin, NEM BILONG ME Nah di sini bisa kalian lihat bahwa arti dari kalimat NEM BILONG ME dalam bahasa Indonesia adalah, nama milik saya. Kalimat NEM BILONG ME ini, jika dituliskan dengan tata bahasa Inggris yang benar, harusnya adalah, my belong name. Bisa kalian lihat bahwa artinya sama saja, nama milik saya. Kalimat NEM BILONG ME ini, bisa diterjemahkan dengan nama saya, atau saya punya nama. Atau dalam dialek West Papua, biasa diucapkan dengan, sapu nama. Jadi, arti dari kalimat NEM BILONG ME yang ada di sini, bisa diterjemahkan dengan nama saya, atau saya punya nama, atau dalam dialek West Papua disebut, sapu nama. Misalnya lagi, ada sebuah kalimat seperti ini. You belong me, NEM BILONG YOU Dalam bahasa Indonesia, artinya adalah, kau milikku, dan aku milikmu. Pada contoh ini, kata BILONG diterjemahkan sebagai kata milik. Coba kita lihat bagaimana gaya penulisannya dalam bahasa Inggris. Namun dengan menggunakan gaya penulisan, atau tata bahasa Tok Pisin. Nah di sini bisa kalian lihat bahwa artinya sama seperti yang tadi telah kita lihat, yaitu, kau milikku dan aku milikmu. Pada kalimat ini, bisa juga kita tambahkan kata TU di antara kata BILONG dan subjek YOU, dan juga tambahkan huruf S di belakang kata BILONG. Misalnya kita rubah kalimatnya seperti ini. Me belongs to you, and you belongs to me. Bisa kalian lihat di sini bahwa artinya sama saja, aku milikmu, dan kau milikku. Kata BILONG diterjemahkan sebagai kata milik. Oke, bisa cukup dipahami ya teman-teman? Jadi kata BILONG dalam Tok Pisin itu, arti dan sifatnya sama saja seperti kata BILONG dalam bahasa Inggris, sebab kata BILONG dalam Tok Pisin itu memang diadopsi dari bahasa Inggris. Yang membedakannya hanyalah gaya penulisan, dan aturan-aturan penggunaannya dalam tata bahasa. Berikut contoh-contoh kalimat lainnya dari kata BILONG ini, ketika diterjemahkan dalam bentuk verba. Misalnya sebagai berikut. Man BILONG PELES, artinya adalah, orang kampung, atau orang desa, atau bisa juga, orang dari kampung, atau orang dari desa. BOOK BILONG YOU Artinya adalah, buku kamu, atau buku milik kamu, atau buku punya kamu, atau buku kepunyaan kamu. Man BILONG STILL Artinya adalah, pencuri, atau maling, atau perampok. Man BILONG SIN Artinya adalah, orang berdosa, atau pendosa. PORO BILONG YOU Artinya adalah, teman kamu, atau sahabat kamu, atau sobat kamu, atau sahabat milik kamu, dan lain-lain. PAPA BILONG GROUND Artinya bisa tuan tanah, atau pemilik tanah, atau tuan pemilik tanah. MAN BILONG LES Artinya pemalas, atau orang malas. MAN BILONG LUKAUTIM Artinya bisa penjaga, atau pelindung, atau pengaman, atau pengasuh, atau pembimbing, atau pengawas, atau gembala, dan lain-lain. Misalnya kalau di sini tertulis, MAN BILONG LUKAUTIM SIP-SIP Artinya adalah, gembala domba, atau penjaga domba, atau pengawas domba, dan lain-lain. Jadi, dari beberapa contoh kalimat-kalimat sederhana ini, bisa kalian lihat bahwa, kata bilong ini ketika diterjemahkan dalam bentuk verba, maka pengertiannya bergantung juga pada konteks dari kalimat tersebut. Dalam artian, pengertiannya hanya bisa diketahui ketika digandeng dengan kata-kata lain. Bisa berupa kata kerja, kata keterangan, kata sifat, dan kata benda. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Kita lanjut. Baik, tadi secara tidak langsung kita telah melihat beberapa contoh pengertian dari kata bilong ini, ketika diterjemahkan sebagai kata asal, asli, milik, dari, berasal dari, punya, dan kepunyaan. Mungkin teman-teman tidak sempat menyimak dengan seksama terkait pengertian dari kata bilong ini, ketika diterjemahkan sebagai kata punya dan kepunyaan. Baik, tidak apa-apa, sekarang kita akan melihat dua contoh lagi terkait pengertian dari kata bilong, ketika diterjemahkan menjadi kata punya dan kepunyaan. Sebenarnya tidak sulit juga, karena kedua kata ini sebenarnya memiliki persamaan juga dengan kata milik. Oke, langsung saja kita coba membuat contoh kalimatnya. Misalnya ada sebuah kalimat seperti ini. Dalam bahasa Indonesia, artinya adalah, sobat, izinkan saya untuk meminjam sepatu punya kamu. Kata punya yang ada di sini, bisa juga kalian ganti dengan kata kepunyaan, atau kata milik. Jadi terjemahannya bisa juga seperti ini. Sobat, izinkan saya untuk meminjam sepatu kepunyaan kamu. Atau, kawan izinkan saya meminjam sepatu milik kamu. Kita buat lagi sebuah contoh misalnya. Dispelatrausis mi bilong ua. Artinya adalah, celana ini kepunyaan kamu kah? Sama seperti contoh di atas. Kata kepunyaan yang ada di sini, bisa kalian ganti juga dengan kata punya, atau kata milik. Oke, sampai di sini bisa cukup dipahami ya? Setelah kita melihat beberapa pengertian dari kata bilong dalam kategori noun dan verb, sekarang kita akan melihat contoh pengertian dari kata bilong dalam kategori preposition. Berhubung karena pengertian dari kata bilong ini jika diterjemahkan dalam bentuk preposition memiliki pengertian yang sama juga dengan kata long. Sebagai mana yang telah kita lihat pada tutorial sebelumnya, maka pada tutorial ini kita akan sekaligus melihat pengertian serta perbedaan dan persamaannya, melalui contoh-contoh kalimat sederhana. Pada video sebelumnya kita telah melihat contoh pengertian dari kata long secara detail, untuk itu bagi teman-teman yang belum menontonnya silahkan ditonton dulu agar bisa lebih memahami, sebab tutorial ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Oke langsung saja kita mulai. Pada layar bisa teman-teman lihat bahwa pengertian dari kata bilong ini, ketika diterjemahkan ke dalam bentuk preposition, bisa memiliki empat terjemahan. Yakni, dari, untuk, oleh, demi. Seperti yang telah kita lihat pada video part 1, bahwa keempat kata ini juga bisa diterjemahkan dengan kata long. Kata long sendiri jika dianalisa lebih dalam, bisa masuk juga dalam kategori verba, sama seperti kata bilong. Dalam artian, pengertian dari kedua kata ini, bergantung juga pada konteks kalimat apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Agak sulit memang untuk dijelaskan pengertiannya dalam bahasa Indonesia, karena tidak ada kata dalam bahasa Indonesia yang bisa disandingkan, atau digunakan sebagai perbandingan dengan kedua kata ini. Hal ini membuat kita kesulitan juga untuk mendefinisikan, serta memberi penjelasan yang lebih detail terkait pengertian serta perbedaan antara kedua kata ini, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam beberapa kasus, kedua kata ini berbeda pengertiannya. Namun dalam beberapa kasus juga, pengertian dari kedua kata ini bisa juga sama. Jadi sebagaimana yang tadi telah dikatakan bahwa pengertian dari kedua kata ini bergantung juga pada konteks kalimat. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung saja melihat contoh penggunaannya di dalam kalimat, serta melihat persamaan dan perbedaannya. Dan kita akan analisa bersama, setelah itu kita tarik kesimpulan bersama. Oke, langsung saja kita mulai. Contoh pertama, pengertian dari kata bilong ketika diterjemahkan menjadi kata dari. Misalnya, wanemias bilong dispela problem. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah, apa sumber dari permasalahan itu. Pada contoh ini bisa kalian lihat bahwa kata dari di sini, kita terjemahkan dengan kata bilong. Sekarang coba kita buat lagi contoh kalimat, misalnya kalau kata dari ini kita terjemahkan dengan kata long. Misalnya seperti ini. Mi weti miu long morning, ego long night. Artinya adalah, saya menunggumu dari pagi sampai malam. Pada contoh kedua ini, bisa kalian lihat bahwa kata dari di sini, kita terjemahkan dengan kata long. Sementara kata long yang ada di sini, kita terjemahkan sebagai kata sampai, dari penggabungan tiga kata, yakni. I, go, dan long. Kalimat ego long itu, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa juga memiliki pengertian menjadi kata hingga, sebagai persamaan dari kata sampai. Jadi pada contoh ini bisa kita terjemahkan juga seperti ini. Saya menunggu kamu dari pagi hingga malam. Pada kedua contoh ini, bisa kalian lihat bahwa ada terdapat kata dari. Tetapi pengertian daripada kata dari ini bisa diterjemahkan dengan dua kata di dalam tok pisin, yaitu kata long dan bilong. Kemudian pada contoh berikutnya, kata bilong kita terjemahkan sebagai kata untuk. Misalnya seperti ini. Dispelah em, money, bilong, bim, school, fee, bilong, you. Artinya, ini adalah uang untuk membayar biaya sekolahmu. Pada contoh ini, kata bilong di sini diterjemahkan sebagai kata untuk. Dan kata bilong yang disebelahnya ini, bisa kita terjemahkan dengan kata milik atau punya. Dalam tata bahasa Indonesia, dengan tidak menuliskan kata milik di sini juga tidak masalah, sebab kata sekolahmu itu sudah memang bersifat kepemilikan, sehingga tidak perlu lagi kita menuliskan kata milik atau kata punya. Namun dalam aturan tata bahasa atau grammar tok pisin, penulisan kata bilong itu wajib hukumnya. Akan salah jika kalian menuliskannya tanpa kata bilong seperti ini misalnya. Dispelah em, money, bilong, bim, school, fee, you. Itu salah. Yang benar seperti yang ada di atas ini. Dispelah em, money, bilong, bim, school, fee, bilong, you. Itu menjadi salah satu perbedaan antara tata bahasa atau grammar bahasa Indonesia, dengan grammar tok pisin. Bisa dipahami ya? Baik kita lanjut. Coba kita buat lagi contoh kalimat misalnya seperti ini. Dispelah em, i, abus, bilong, kai, kai, long, night. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, ini adalah daging untuk dimakan pada malam hari. Pada contoh ini, kata bilong diterjemahkan sebagai kata untuk, dan kata long yang ada di sini, kita terjemahkan sebagai kata pada. Kata pada ini bisa juga kalian ganti dengan kata di, dan kata bilong di sini bisa juga diterjemahkan dengan kata buat. Jadi contoh kalimat ini bisa juga kalian terjemahkan menjadi, ini adalah daging buat dimakan di malam hari. Baik kita lanjut lagi ke contoh berikutnya, yaitu, pengertian dari kata bilong ketika diterjemahkan sebagai kata oleh. Misalnya seperti ini contoh kalimatnya. You cross long me bilong wanem as, artinya adalah, kamu marah padaku oleh alasan apa. Pada contoh ini kata bilong diterjemahkan sebagai kata oleh. Namun perlu juga teman-teman ketahui bahwa kata bilong wanem itu, jika diterjemahkan ke dalam kategori pronowun, atau kata tanya. Maka pengertiannya bisa menjadi, kenapa, atau mengapa, atau sebab apa, atau karena apa, atau untuk apa, atau oleh apa. Bisa teman-teman lihat pada kamus online talk di scene kita, pengertian dari kata bilong wanem ini telah dimasukkan di sana. Jadi misalnya kalau contoh kalimat di atas, kita rubah bentuk penulisannya seperti ini. Bilong wanem as, you cross long me, artinya dalam bahasa Indonesia bisa menjadi, oleh alasan apa kamu marah padaku. Atau bisa juga seperti ini, karena alasan apa kamu marah padaku. Atau bisa juga, sebab alasan apa kamu marah padaku. Jika teman-teman menghapus kata as, misalnya seperti ini. Bilong wanem you cross long me. Maka artinya bisa, kenapa kamu marah padaku. Atau bisa juga, mengapa kamu marah padaku. Bisa dipahami ya? Baik kita lanjut lagi ke contoh terjemahan dari kata bilong, ketika diterjemahkan menjadi kata demi. Misalnya seperti ini. M.I. Wokhat Bilong Kisim Planti Moni. Artinya adalah, dia bekerja keras demi mendapatkan banyak uang. Arti dari kata bilong di sini, kita terjemahkan sebagai kata demi. Namun kata demi di sini, bisa juga kalian ganti dengan kata untuk, atau kata guna, atau kata buat, sebagai persamaan kata dari kata demi. Jadi terjemahannya bisa juga menjadi, dia bekerja keras untuk mendapatkan banyak uang. Atau, dia bekerja keras guna mendapatkan banyak uang. Atau bisa juga, dia bekerja keras buat mendapatkan banyak uang. Dan perlu diingat bahwa, kata buat dan kata guna yang digunakan pada contoh ini, adalah kata buat dan kata guna yang masuk dalam kategori preposition, bukan verb. Oke, bisa dipahami ya? Baik, setelah melihat video ini, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita tarik terkait pengertian dari kata long dan bilong ini. Dengan melihat dan mempelajari pengertian serta persamaan dan perbedaan dari kata long dan bilong ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa, kata long dan bilong itu memiliki pengertian yang cukup luas, dan pengertiannya bergantung juga pada bentuk dari konteks-konteks kalimat pembentuknya. Penggunaan dari kata long itu, lebih kepada penggunaan sebagai kata tunjuk terkait arah atau tujuan serta tempat, juga sebagai penunjuk akan maksud dan tujuan. Sementara kata bilong itu bersifat kepemilikan. Dalam artian, penggunaannya lebih kepada kata tunjuk atau kata keterangan, yang memberikan penjelasan terkait atribut-atribut, atau properti-properti yang dimiliki oleh objek maupun subjek. Baik berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, maupun kata keterangan. Pengertian dari kata long dan bilong itu memang cukup luas. Dan terjemahan yang telah dimasukkan pada kamus, akan terus kita analisa penggunaannya dalam kalimat secara lebih mendalam lagi. Jika masih ada kata atau pengertian yang belum dimasukkan, maka akan kita upgrade. Pada saat pembuatan video ini, kata buat dan kata guna belum sempat kita masukkan pada kamus online topisin kita, sebagai terjemahan dari kata long dan bilong, dalam kategori preposition. Nanti akan segera kita upgrade. Baik, sampai di sini akhir dari materi video terkait mengenal lebih detail pengertian dari kata long dan bilong. Berhubung karena durasi videonya sudah cukup panjang, maka contoh-contoh kalimatnya akan kita buat lagi secara terpisah pada video tutorial selanjutnya. Oke, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe serta aktifkan tombol notifikasi, dan sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!